Intro Halo semuanya, aku Ryang, balik lagi channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, saya malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen melanjutin Buat ngebahas video-video bocil ketempelan Yang super creepy Kita udah sampe ke part 10 So buat kalian semua yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taro di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Videonya So video yang pertama kali kita bahas hari ini Itu viral banget di tiktok dan udah ditonton lebih dari 6 juta kali Jadi ada sebuah keluarga petani di Argentina yang tinggal di pinggiran kota Rumahnya tuh jauh dari keramaian dan di sekitarnya itu ladang Tanpa alasnya yang jelas, tiba-tiba beberapa waktu belakangan ini Seolah keluarga mereka itu sering melihat sekelibatan bayangan hitam Tapi mereka semua tuh gak ada yang yakin itu sebenernya apaan Nah suatu hari pas makhrib Anak laki-laki dari keluarga ini tuh sedang rebahan di kamar Tapi tanpa disadari Adik perempuannya ngambil handphone kakak laki-lakinya ini Karena bocah perempuan itu ngerasa Kalau beberapa waktu yang lalu Doi itu sempat ngeliat ada sekelibat bayangan hitam Yang lewat di jendela rumahnya Bayangan itu bergerak dengan sangat cepat Dan karena anak perempuan ini penasaran Doi nyalain kamera handphone kakaknya Dan berjalan sendiri ke arah sosok itu Perhatikan baik-baik Ya chicos Estoy grabando este video Porque mi papah Y mi mamah se fueron a comprar una cosa en el almazen Y mi hermano Se van a estar En la pieza Pero yo senti lo alohado por aca No se que esta pasando pero Quiero tratar de grabar Aaaaah Miren eso Aaaaah 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 Bahkan handphone nya sampai jatuh ke tanah Gue gak tau video ini real atau fake Tapi kalo misalkan video ini fake Nih bocah Actingnya Jago banget sih So ada seorang tiktokers Pastinya makin gede Dan doi juga pastinya muncul rasa bosan Terus lebih suka sama mainan yang lebih baru Tapi sejak saat itu Mainan mobil mobilanya ini Jadi aneh Mainan itu bisa bunyi berkali-kali bahkan tanpa disentuh Dan seolah mainan itu kayak bisa berkomunikasi dengan ibu dari bocah itu Doi bisa bunyi pas diminta sama si ibu Gak cuman sekali ya Bahkan dua kali Tapi bukan cuman fenomena itu aja guys Kalo kalian perhatiin baik-baik di video yang tadi Sempat terekam ada sesuatu berwarna putih Yang kayak terbang persis di belakang mainan itu Ibu ini sendiri juga gak tau ya Itu sosok apaan Apakah itu cuman asap Atau uap Tapi dari mana Sedangkan video yang tadi Itu diambil di dalam ruangan garasi yang sedang tertutup So ibu ini ngambil kesimpulan Kalo mainan anaknya ini seolah kayak dimasukin sama sesuatu Yang kayak cemburu atau gak suka Pas anaknya itu punya mainan baru Yang lebih doi sukain Daripada mainan mobil mobilan ini Gendong So ada seorang ayah di Meksiko Yang mengalami sebuah kejadian aneh Persis pas Doi sedang menggendong anak bayinya Di dalam rumahnya sendiri Perhatikan baik-baik Ada sebuah bayangan hitam Yang muncul dan mengintip dari lubang pintu kamar mandi Dan sosok yang tadi itu ukurannya besar banget ya Kalo gua zoom dan perhatiin baik-baik Sosok yang tadi itu sama sekali gak ada detail apapun Padahal kalian bisa lihat sendiri ya Situasi pencahayaan di ruangan itu cukup terang Sedangkan sosok yang tadi itu warnanya cuman hitam doang Hanya cuman sedetik dua detik aja Begitu sosok yang tadi itu muncul Si istri langsung sadar sama keanehan itu Dan coba kejar sosok yang tadi Tapi ternyata di dalam kamar mandi sama sekali gak ada orang Gak ada siapapun Setelah gua bacain komen-komennya Sebenernya gak sedikit juga yang ngeraguin keaslian akan video ini Tapi Kalo misalkan video yang tadi itu video settingan Sosok yang tadi itu bisa menghilang dari dalam kamar mandi Hanya dalam waktu tiga detik aja guys Dan dengan waktu yang segitu cepat Gak gampang buat merekayasa video seperti ini Walaupun masih memungkinkan Tapi gua juga pengen tau nih gimana menurut kalian Komen di bawah Seorang tiktokers yang baru aja jadi ibu Seneng banget nge-share video-video anak perempuannya yang masih berusia lima bulan Dan anaknya itu punya satu mainan yang emang dikasih sama si ibunya ini Yaitu sebuah boneka berbentuk monyet Sampai suatu hari pas ibunya ini lagi nemenin anaknya main Tiba-tiba ada sesuatu yang sangat aneh terjadi di depannya Dan terekam di video ibunya Tiba-tiba boneka yang dipegang sama baby itu bisa ngelompat sendiri Dan gerakannya itu aneh banget Keliatannya tuh simpel ya cuman kejadian gini doang Tapi menurut gua ini creepy banget men Setelah gua perhatiin berkali-kali videonya dan gua slow-mo Tetep aja videonya tuh aneh Dan gua yakin banget kalo ini bukan video rekayasa atau settingan Tapi setelah video ini rami di tiktok Banyak yang bilang kalo mereka ngeliat ada sebuah benang berwarna putih Yang nempel di boneka itu Yang mungkin nyebabin boneka itu bisa lompat kayak di video yang tadi Tapi tiktokers ini membantah dan doi bilang kalo itu bukan benang berwarna putih Tapi itu adalah tag yang menempel di boneka itu Dan warnanya emang juga putih Tiktokers ini juga cerita kalo doi sama sekali gak pernah ngalamin kejadian aneh apapun Selama doi tinggal di rumahnya Dan setelah kejadian itu Doi jadi menduga kalo mungkin aja Yang melakukan itu adalah arwah ibunya Yang gak lain adalah nenek dari si bayi ini Dimana nenek dari bayi ini baru aja meninggal Ya mungkin aja ya si nenek masih kangen buat main bareng sama cucunya Nah video yang terakhir ini yang paling creepy di episode kali ini menurut gua Ada seorang ibu yang sedang nemenin anak balitanya yang main di taman bermain umum di California Amerika Serikat Siang itu mamanya tuh iseng aja gitu buat terus ngevideoin anaknya yang sedang asing main Mamanya ngevideoin dari jauh sambil ngawasin gerak-geriknya Tapi gak lama kemudian tiba-tiba ibunya nih ngeliat anaknya jadi aneh Sekarang gua pengen kalian buat fokus dan perhatiin video yang ini Baik-baik Tiba-tiba bocah itu bisa terdiam Seolah kayak fokus ngeliat ke arah sesuatu yang gak kerekam di kamera Dan lebih anehnya lagi Gak lama kemudian bocah itu tiba-tiba menggali-gali tumpukan daun Dan nemuin sebuah handphone Menurut gua ini aneh dan random banget ya Seumur umur gua juga sama sekali gak pernah lihat ada bocah yang gelagatnya seperti ini Yang awalnya doi main-main tiba-tiba doi itu bisa terdiam Kayak bengong gitu dan out of nowhere tiba-tiba doi nemuin sebuah handphone Yang sama sekali gak keliatan karena tertutup sama tumpukan daun Dan bahkan setelah bocah itu ngambil handphone itu Ibunya pengen coba minta HP itu dari bocah tersebut Tapi gak dikasih sama bocah itu Gua sama sekali gak tau apa yang sebenarnya terjadi di video ini Tapi si ibu yang ngerekam video ini Percaya kalau apa yang terjadi ke anaknya tadi itu ada hubungannya dengan sesuatu yang bersifat supranatural Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax